Ilkan Bakmot hanya berjarak satu langkah dari Premier League, dia akan berlaga di divisi Championship bersama Ipswich Town. Ilkan Bakmot akan berlaga di divisi Championship pada musim depan, kasta yang berada tepat di bawah gemerlap Premier League. Back tim Nas Indonesia itu hingga kini tercatat sebagai pemain Ipswich Town, klub yang promosi dari League One musim ini. Ipswich Town memenangi tiket promosi dari League One 2021 per 22 setelah mengalahkan Exeter City dengan skor 6-0, Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Ipswich saat ini bertengger di posisi runner-up kasta tiga Liga Inggris dengan 97 poin, cuma berjarak satu poin dari pemuncak klasemen. Pada laga terakhir pekan depan, klub berjuluk The Blues dapat merengkuh titel League One apabila Plymouth Argyle terpeleset. Satu yang pasti, Ipswich akan berlaga di kasta lebih tinggi pada musim depan, sesuatu yang dicapai berkat kehadiran Kieran McKenna. Kieran McKenna merupakan ex-asisten pelatih Manchester United untuk Jose Mourinho, oleh Gunnar Solskjaer, dan Ralf Rangnick. McKenna mampu mengubah Ipswich dari tim papan tengah League One menjadi penantang promosi pada musim lalu, lalu meraih apa yang diinginkan pada musim ini. Dalam perjalanannya, McKenna turut memberi kesempatan kepada back belia berkewarga negaraan Indonesia, Elkan Bucknod. Elkan bermain dua kali di League One pada musim pertama McKenna di Ipswich, yaitu melawan Roderham dan Carlton Athletic. Setelah dua pertandingan pada musim lalu, McKenna memutuskan mengirim Elkan untuk pergi dengan status pinjaman. Itu adalah opsi bagus untuk back muda, mengambil musim penul sebagai pemain utama akan jadi langkah besar untuk pengembangan. Pujar McKenna, tanggal 21 April tahun 2022. Itu tentu saja kemungkinan sangat bagus bagi Elkan, tetapi harus menuju klub yang tepat, lingkungan yang tepat, dan aspek-aspek yang tepat. Jika kami menemukan itu, klub tujuan, dan peluang mendapatkan satu tahun reguler di suatu tempat, itu yang kami cari, pungkasnya. Elkan menjalani peminjaman di dua klub pada musim ini, yaitu Gillingham, Kasta 4, dan Cheltenham, Kasta 3. Pada paru pertama bersama Gillingham, Elkan dapat bermain dominan dengan mencatatkan 29 penampilan di semua ajang. Namun pada paru kedua di Cheltenham di Kasta lebih tinggi, Elkan cuma bermain satu kali. Kondisi ini membuat posisi Elkan di Ipswich menjadi diragukan, lantaran ia tak berhasil menuntaskan misi dari McKenna, mencari menit main. Elkan kemungkinan besar akan diikutkan pada masa pramusim bersama squad Ipswich, untuk dilihat kemampuannya oleh McKenna. Apabila peminjaman di Gillingham dan Cheltenham dirasa mencukupi, McKenna dapat menyertakan Elkan dalam squad di divisi Championship. Jika benar begitu, Elkan dapat berlaga melawan deretan klub raksasa yang jatuh dari Premier League. Namun jika tidak, Elkan bisa kembali dipinjamkan, dijual, atau bahkan diputus kontraknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.